Oke teman-teman semuanya, gue mau sharing sebenernya lebih ke cerita Kenapa sebenernya gue sekarang di Yodania Padahal gue kemain di instagram Koar-koar mau keluar negeri Yaitu ke Qatar Cuman gak jadi Jadi gue cerita dulu dari awalnya Ini videonya bakal back like Jadi kalian gak akan melihat muka gue kayaknya Tapi ini bukan hal yang penting Kalau bagi gue yang penting Teman-teman semuanya lihat background Pemandangan bagus di daerah gue sekarang Oke jadi singkat cerita gue sekarang lagi di Wadirum di Yodania Ini adalah desert Jadi gurun Tapi dia dipanggil dengan nama Daratan di Mars Karena daratan ini mirip banget sama di planet Mars Dan disini banyak banget film-film penting seperti Star Wars yang diambil di gurun ini Oke sekian untuk cerita intermezzo Jadi gini November kemarin gue kan ke Dubai Nah gue ke Dubai Di Dubai itu ada expo Jadi expo itu singkat cerita adalah Ketika tiap negara mengirimkan delegasi mereka Untuk menyajikan mengenai negaranya masing-masing Nah gue karena datang dari Indonesia dan gue juga keluarga muslim Makanya kan kalau kita sebagai muslim pengen banget kan untuk ke Arab Saudi Untuk umroh atau untuk naik haji Dan gue juga emang udah dari lama pengen banget ke Arab Saudi Yang pertama karena gue suka traveling dan gue gak pernah ke Arab Saudi Yang kedua karena gue muslim Orang tua gue juga mendorong banget Maksudnya karena gue traveling banyak banget ke negara-negara yang lain Terus ibu gue bilang kenapa gak datang aja langsung misalkan ke Arab Saudi Karena ini kan bertepatan dengan akar Akarnya kita ya dari agama ke muslim Nah maka dari itu gue udah lama sih pengen nyari visa ke Arab Saudi Cuman biasanya dulu-dulu Arab Saudi itu susah untuk didapetin visanya Karena mereka cuma nerima visa kalau kalian ikut di grup untuk pengajuan visa Dan gue seperti yang kalian lihat gue kemana-mana sendiri Gue gak terlalu suka ikut sama grup-grup kalau bisa gue sendiri Karena gue ketika traveling emang pengen dapetin full experience Jadi gue emang pengen dapetin feeling gimana sih hidup jadi lokal Gimana sih sebenarnya cara-cara misalkan dari tempat A ke tempat B Gue bukan orang yang suka oke gue ikut nerima apa yang udah bisa g-in dan ikut flow-nya Kalau gue lebih suka gue belajar dari cara hidup orang lokal Dari cara gue dari pergi dari tempat A ke tempat B itu dimanapun Dan gue juga ada beberapa ngalamin hal-hal yang menurut gue bahaya Tapi ya Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kejadian yang beneran menyeramkan banget Dan semoga gak pernah kejadi sama siapapun Nah jadi balik lagi ke cerita Jadi pas di Dubai Expo itu Gue sekalian ke papilionnya dari Arab Saudi Yang gue tau sampai saat itu kalau ke Arab gue selalu butuh visa Dan gue juga gak masalah sebetulnya Gue udah di Jerman udah ada temen yang emang mau naik haji Dan udah gue bilang gue pengen ikut Gue bilang harganya segini Ini gue bilang oke price is okay Cuman gak gerak Corona kan semuanya dibatalin Jadi memang untuk naik haji juga masih depending Setelah itu pas di papilion Arab Saudi ini Mereka mempromosikan dengan gencar sisi pariwisata mereka Jadi Arab Saudi itu sekarang membuka pintunya untuk wisatawan untuk datang ke negara mereka Terus gue pikir wah ini beneran waktu yang tepat nih buat gue buat ke Arab Saudi Ini tepatnya gue di November 2021 Nah di Arab Saudi Papilion itu pas gue nanya di satu tempat Dia bilang kenapa gak coba nih ada di paling bawah banget tuh yang deket restoran Ada tempat kayaknya ini buat nanya langsung ke orang-orang soal visa dan lain-lain Atau destinasi bisa langsung nanya kesana Terus gue bilang wah why not gitu karena gue udah ada di ekspo dan gue langsung bisa berkomunikasi dengan orang Arabnya langsung Oke Sehingga cerita gue udah di dalam nanya ke seseorang Terus gue bilang kalau kamu tinggal di Eropa bahkan kalau sebagai turis kamu gak perlu visa katanya Terus gue langsung kan Karena ngedengar cerita kayak gitu gue langsung bahagia banget Yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang gitu Setelah lama gue cari-cari ternyata dia datang sendiri Itu beneran kegirangan banget Terus dia bilang kalau tinggal di Eropa Kalau di Eropa gue bisa dapet visa on arrival Jadi artinya gue tinggal terbang ke Arab Saudi Pas di airport gue tinggal beli visanya Udah jadi gitu doang Itu kan untuk gue kayak suatu yang wah ini good news banget nih gue Karena ini November dan bulan-bulan ke negara timur tengah Gue akan selalu ambil dari bulan Oktober ke bulan Maret Karena di bulan-bulan ini negaranya lagi gak terlalu panas-panas banget Karena bagi gue lebih baik dingin daripada kepanasan Nah udah gitu gue pikir wah ini good news untuk gue Gue kalau emang bisa gue bulan depan mau langsung ke Arab Kalau emang gak perlu visa dan bisa langsung dapet ketika gue nyampe di Arab Gue pikirnya gitu kan Oke bentar gue cek dulu ini ngerekam gak ya Oke Nah pas udah gitu Ya udah gue pikir Gue pikir kan wah Gue langsung tuh telepon ibu gue Ngasih kabar saking bahagianya gitu ya Karena akhirnya yang gue cerita-ceritakan gitu Untuk ke Arab Sebentar lagi terlaksana Gue pikir bulan depan gue akan ke Arab gitu Dan gue juga biasanya di minggu-minggu akhir Desember atau Natalan itu di Jerman kan libur Gue ada libur 2 minggu dan gue bisa ngambil bolos seminggu dari kuliah Itu juga gak masalah Karena semuanya sekarang udah balik lagi ke online Nah Udah gitu Karena gue orangnya hati-hati Gue coba seengaja gue coba untuk hati-hati Di 2 hari kemudian Gue datengin lagi tuh si Papillion Arab Saudi Gue sekedar penasaran aja untuk check and recheck gitu Terus gue nanya Dan dapet orang yang lain Nah Pas nanya ke orang lain ini Dia bilang Ternyata Si aturan yang ini lagi di pending Jadi aturan visa on arrival ini lagi gak berlaku Terus gue kan bingung tuh Gue pikir loh Kenapa gak berlaku Karena katanya Ya gara-gara si corona ini Artinya Si visa on arrival di pending dulu Oke Jadi kalau emang gue Pengen apply visa Gue harus langsung ke kedutaan Terus gue pikir oke Not a good news But at least There is a change gitu Ada kesempatan gue untuk Untuk tetap datang ke Saudi Arabia Terus gue pikir oke Orangnya gak terlalu friendly Makanya gue gak terlalu Nanya banyak-banyak Nah udah gitu Hari-hari kemudian Gue coba tuh cari di internet Karena Saudi Arabia juga punya website langsung Untuk Untuk Yang bisa ngeliatin kira-kira Dimana nih Destinasi yang bisa didatengin Kemudian juga Bisa dilihat Apa Untuk visa juga Terus gue liat visa Terus disitu masih tertulis Kalau Visa Kalau gue punya residence di Jerman Gue masih tetap bisa Ke Arab Saudi tanpa visa Terus gue kan bingung lagi Lagi-lagi Ini kayak Harapan Harapan gak jelas gitu Gue jadi mikirnya Wah ini yang bener yang mana nih Apakah yang orang yang Pertama yang gue tanya Atau orang yang kedua Yang bilang gue butuh visa Atau website yang perlu gue percaya Jadinya kan gue liat ini Oke dua sumber Bilang gue bisa ke Arab Saudi tanpa visa Tapi cuma satu sumber yang bilang gak bisa Nah disitu Di website itu juga ada Nomor WA yang bisa gue hubungin Terus akhirnya gue pikir Oke gue hubungin aja nih nomor si WA-nya Dan Dia cukup cepat Dan responsif ya untuk ngebalasnya Itu Untuk website-nya dia namanya Visit Arab Saudi Kalau gak salah Cukup responsif Dan langsung ke orangnya Terus gue pikir Wah ini keren banget nih Untuk sistem Sistem apa Sistem Pelayanannya Gue agak surprise sebenernya Nah pas dia bilang Ternyata Emang bener Si aturan yang Untuk visa on arrival ini Lagi di pending dulu Atau lagi di hold Karena Yaitu Karena Coronavirus ini Jadi mereka juga lagi membatasi Siapa yang boleh masuk ke negaranya Gue pikir oke Karena gue udah pengen banget Dan udah lama juga Gue pergi Yaudah gue Kalau apply bisa kan Ke kedutaan Arab Saudi di Berlin Bilang ya Why not gitu Kalau emang beneran pengen Ya silahkan gitu Terus gue Check and recheck Di website Apa yang gue perluin Dan blablabla Gue Sebenernya sih Simple kayak visa-visa lainnya Ya sama aja Terus akhirnya Sebelum gue Ke Berlin Karena gue tinggal di Hamburg Gue telpon tuh Si kedutaan Karena untuk check and recheck Gue gak mau nih Ke Berlin Ke Berlin Tapi Misalkan ternyata Visanya gak bisa Karena banyak kedutaan Yang Kadang-kadang Apa ya Punya info Tapi gak Mereka infoin Di website-nya Dan Kalau kalian Telepon ke kedutaan Mana pun Tertama mereka Agak judes sih Sebenernya Kalau secara nada Bukan gue Ngejelekin Cuman Emang Kalian harus Siap mental aja Kalau misalkan Dijudisin Karena emang Mungkin bawaannya Gue juga gak paham Oh ini ada Laler Please Laler Go away Sorry Nah Udah gitu Pas gue telpon Nyambung Nyambung Cuman gak diangkat Terus Tiba-tiba Pas yang Ke beberapa kali Pas gue sama temen gue Gue coba lagi tuh Telepon Eh ternyata langsung nyambung Gue langsung nanya tuh Kira-kira Gue bisa gak Untuk apply visa Ke Arab Saudi Terus orangnya bilang Sayangnya Kedutaan gak nerima Yang apply visa Gue kan Dari situ Udah down lagi tuh Gue pikir Alu ini gimana nih Sebenernya Gue sih sebenernya Kalau info nya jelas Kita di website Nya bilang Kita gak nerima turis Atau misalkan Kedutaan gak nerima ini Jadi banyaknya yang Yang apa ya Alasannya Karena Karena paspor gue Indonesia Kalau paspor gue Jerman Mungkin ada kemungkinan Bisa masuk Cuman kalau paspor gue Indonesia Itu diragukan gitu Gue juga gak ngerti sih Kenapa Bukan urusan gue Dan Dan sebelum itu Gue udah Kontakan sama temen-temen gue Temen baik gue Salah satu temen baik gue Kalau kita Mau ketemuan Di Qatar Jadi Di Orang temen gue ini Punya orang tua Yang tinggal di Qatar Dan kita niatnya itu Karena gue gak mau nih Kalau misalkan Karena untuk visa ini Gue butuh booking pesawat Makanya gue pikir Gue buing aja nih Pesawat ke Qatar Terus dari Qatar Gue terbang ke Arab Saudi Jadi kalau misalkan Si Arab Saudi Ternyata Visanya gak bisa gue apply Jadi Gue cuman kehilangan Tiket pesawat Dari Qatar ke Arab Saudi Gak dari Jerman sekaligus Karena kalau Berabe banget Kalau gue misalkan Terbang ke Arab Saudi Dan ternyata gue Gak dapetin visanya gitu Karena Orang yang ditelepon ini bilang Coba aja nih yang Tis on arrival Terbang Cuman Gitu ya Kadang-kadang orang itu Ngegampangin Gimana coba kalau gue terbang Ke Arab Saudi Dan ternyata mereka bilang Visanya rivalnya Gak bisa Didapetin Kan Gue harus balik lagi Gitu kan Gak habisin Waktu dan uang juga kan Akhirnya gue pikir Ya sudahlah Arab Saudi Kayaknya gue lupain dulu Karena ya Ini terlalu Terlalu high risk Risiko lah Dengan Dengan ketidakpastiannya Dan gue juga gak mau Buang uang-uang Gak jelas Akhirnya Gue masih tetep punya tuh Tiket ke Ke Qatar Nah Plan sebenernya Plan awal itu Gue sebenernya pengen pulang ke Indonesia Karena Gue Udah dua setengah tahun Gak pulang Tadinya Rencananya gue mau bikin surprise Buat mama Jadi gue gak bilang Misalkan Kalau gue pulang Tau-tau Keluar dari karantina Karantina Gue langsung Dijemput sama mama Tanpa ngasih tau Kalau gue disitu Udah ada skit natrionya Sebenernya Nah Cuman ke Indonesia Karena sekarang Muncul varian baru Dari Omikron Tuh Ternyata si karantinanya Itu diperpanjang Ke 10 hari Kalau gue liat kan Gue punya waktunya 2 minggu 10 hari gue di karantina Artinya gue cuman 4 hari Bisa jalan-jalan Gue pikir It doesn't make sense at all Kenapa harus gue abisin Lebih dari setengahnya Cuman di kamar hotel Tanpa ketemu siapapun Jadi gue pikir Sorry mom Indonesia gak jadi Cuman gue kepikiran Untuk bawa mama gue ke Qatar Jadi mama gue nanti Yang karantina Ibu gue sih gak masalah Ngelakuin itu gitu ya Cuman Udah bilang ini dan itu Ibu gue harus sendiri Ke Qatar Dan dia Beliau gak bicara Bahasa Inggris Makanya Gue pikir Oke I don't think it's work Kayaknya kita emang Harus nunggu aja Dulu sampai kita bisa ketemu Terus ibu gue juga Ngertiin sih sebenernya Terus ibu gue bilang Ya udah Gak apa-apa Kalau emang gak ada Gak ada apa Gak ada Gak ada solusi yang lain Akhirnya ibu gue siap untuk nunggu Untungnya itu untung banget Gue gak booking tiket buat ibu gue Karena masalahnya itu muncul Ketika Gue mau berangkat ke Qatar Jadi rencananya itu oke Karena Arab Saudi gak jadi Jadi gue harus nyari nih Dua minggu kemana Nah Pesawat sendiri gue sengaja Booking pesawat Yang Dari Hamburg Ke Turki dulu Ke Istanbul Dari Istanbul Ke Qatar Gue tau sekarang Katanya Turki Gak memperluin visa Untuk orang Indonesia Tapi Karena gue udah pernah Beberapa lagi ke Turki Makanya gue Apply to si e-visa Gue kira Oke kalau misalkan Ke Turki Sorry Ke Qatar Gak jadi Makanya gue mau stop Di Turki aja Misalkan gue cuma ambil Satu pesawat Udah gitu Udah Gue biarin tuh Si pesawat yang ke Qatar Atau Rencana yang lain Yaitu gue bisa booking Tiket dari Qatar ke Oman Karena Dari Qatar ke Oman Cuman terbang sejam Dan gue bisa Beli connecting flight gitu Dan visa bisa gue Apply secepatnya Makanya gue pikir Itu Gue udah bikin ya Plan B sama Plan C Dan lain-lain Karena ya itu Di Apa ya Di waktu Corona ini Untuk traveling Agak challenging Dan ini Traveling gue Yang emang keluar Eropa Kalau di Eropa Selama ini Semuanya Fine-fine aja Gue traveling banyak Di Eropa Dan So far Gak ada masalah yang berarti Yang bikin gue Gak Gak bisa pergi Dari satu tempat Ketempat yang lainnya Oke Nah Pas Hari H Hari H Kira-kira 4 hari Atau 5 hari sebelumnya Gue kan chat nih Sama temen-temen gue Yang di UK Dan temen gue ini Dia terbang Satu hari lebih awal Dari gue Nah 4 hari sebelum keberangkatan Gue udah izi formular Dan gue udah kasih tau Ke temen gue Kalau formularnya Emang harus diisi Maksimal 3 hari Sebelum keberangkatan Nah jadi Yang perlu temen-temen tau nih Kalau temen-temen sekarang Pengen Keluar negeri Kemana pun Walaupun itu di Eropa Misalkan Temen-temen harus Nginamanya Formular Deklar deklarasi Untuk covid Jadi Yang sekarang-sekarang Biasanya Kalau temen-temen Udah divaksin Juga harus Ngelampirin Si dokumen Kalau udah divaksin Kayak gitu Terus Di negara-negara lain Biasanya ya Yang selama ini Gue kunjungin Kalau udah Ngisi formular Biodata Dan lain-lain Terus Misalkan Kalau perlu Bukti vaksin Tinggal di Tinggal dikasih Yaudah Biasanya Langsung Dapat Kayak QR Code Jadi Biasanya Dibawa Pas Berangkat Nanti Di scan Nah Di Qatar Ini Agak Beda Makanya Kalau yang lain Kan diisi Biasanya Satu atau Dua hari Sebelum Berangkat Qatar Ini Minta Seperti Yang Gue Bilang Tiga Hari Sebelum Berangkat Dan Gue Empat Hari Sebelum Berangkat Udah Gue Isi Udah Sudah Gue Submit Semuanya Kayaknya Lengkap Nah Masalahnya Itu Gue Mereka Nggak bisa Check-in Gara-gara Si Formularnya Ini Masih Dalam Proses Jadi Belum Di Di Websitenya Bilang Dia Under Proses Terus Gue Kan Udah Mulai Panik Karena Gue Sehari Selanjutnya Gue Yang Terus Gue Pikir Oke Gue Telepon Ke Autority Yang Di Qatar Dan Cukup Cepet Mereka Juga Responsive Yang Jawab Hampir Semuanya Orang India Kalau Gue Lihat Dari Akhirnya Terus Mereka Bilang Oke Makasih Untuk Komplain Dan Mereka Sampai Ke Autority Sampai Pagi Hari Itu Masih Tetap Under Proses Gue Udah Mulai Nggak Kesel Cuman Gue Agak Ketakutan Kali Ya Karena Gue Takut Kalau Gue Nggak Punya Surat Ini Seperti Temen Gue Bilang Mereka Bisa Check In Kalau Nggak Bisa Check In Nantinya Nggak Bisa Naik Pesawat Jadi Trip Batal Nah Pas Pagi Hari Karena Gue Masih Ada Kuliah Dan Terbang Jangan 4 Sore Dari Pagi Hari Gue Udah Telepon Terus Menerus Si Katanya Mungkin Mereka Udah Kesel Dan Jawabannya Tetap Sama Mereka Under Proses Walaupun Mereka Nanya Gue Terbang Jam Berapa Dan Gue Terbang Jam Segini Jam Segini Tolong Ini Di Approve Terus Mereka Bilang Ya Ini Kita Nggak Bisa Ngapa Ngapain Karena Ini Yang Nentuin Si Pihak Dari Katanya Katanya Gue Pikir Oke Gue Udah Mulai Ada Perasaan Sebenernya Kalau Ini It's Not Gonna Work Karena Temen Gue Pas Bilang Yang Mereka Approve Beneran Sejam Setelah Pesawatnya Pergi Terus Jam 12 Kira-kira Karena Gue Dapet email Dari Airport Kalau Airport Bakal Penuh Katanya Datang Tolong Lebih 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 Early Akhirnya Gue Jam Satuan Udah Di Airport 3 Jam Sebelum Terbang Terbang Cukup Cukup Selat Jam 4 30 4 50 Jadi Nunggu Terus Pas Dicek In Dia Bilang Ini Gak Bisa Ini Perlu Yang Si Formular Ini Karena Beberapa Sebelumnya Dia Bilang Ada Orang Yang Kejadian Sama Dan Dia Tetap Terbang Akhirnya Dia Dikirim Balik Dan Si Erlan Yang Harus Bayar Dendanya Gue Sengang Ngap Ya Ini Denda Soal Apa Cuman Gue Bilang Gini Look Gue Udah Booking Ini Untuk Visa Buat Turki Dan Gue Udah Isi Formular Dan Untuk Turki Dan Untuk Oman Gue Udah Booking Visa Sama Formular Untuk Masuk Dan Gue Udah Punya PCR Test Ini Baru Gue Bikin Kemarin Jadi Kalaupun Yang Katan Gak Afrope Gue Mesti Bisa Ke Oman Sama Ke Turki Cuman Dia Bilang Ini Gak Bisa Karena Ini Langsung Ke Katar Makanya Sampai Katar Gue Agak Gak Paham Sebenernya Orangnya Bilang Katanya Ini Kaga Corona Walaupun Gue Bilang Look Gue Cuman Punya Tas Ini Doang Gue Gak Punya Bagasi Jadi Harusnya Bisa Doang Terbang Walaupun Cuman Sampai Ke Turki Ya Udah Gue Punya Serasat Semuanya Untuk Masuk Ke Turki Tapi Tetap Ke Gak Bisa Ini Harus Sampai Katar Dan Tunggu Katanya Dan Taktir Bekata Lain Jam Empat Gue Nyerah Dan Gue Bilang Keteman Gue Di UK Kalau Gue Nyerah Dan Gue Gak Akan Coba Lagi Di Saat Yang Ini Karena Bagi Gue It Doesn't Make Sense Kalau Kalau Mereka Sendiri Emang Gak Pengen Kita Dateng Gue Gak 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 Dateng Gitu Walaupun Sebenernya Gue Sebagai Turis Gue Gak Ada Yang Rekord Kriminal Gue Bersih Semuanya Dan Lain Lain Dan Bahkan Gue Booking Booking Hotel Yang Bagus Banget Untungnya Sehari Sebelum Sehari Sebelum Gue Pergi Gue Pergi Gue Cancel Hotelnya Karena Kalau Gue Gak Cancel Gue Harus Bayar Jadi Gue Pikir Oke Kalau Misalkan Ini Off Season Gue Banyak Hotel Di Seher Sebelumnya Gue Cancel Booking Hotel Karena Yaitu Gue Agak Gak Yakin Kalau Gue Di Approve Dan Gue Lebih Baik Bayar Lebih Tapi Booking Gue Beneran Pas Yakin Gue Terbang Jadi Pada Gue Sekarang Udah Booking Dan Harus Cancel Kan Gue Bayar Double Udah Bayar Pesawat Bayar Juga Untuk Hotel Akhirnya Sebelumnya Gue Cancel Jadi Sebagai Kehilangan Uang Gue Cuman Kehilangan Uang Dari Tiket Pesawat Ini Cuman Tentunya Energi Yang Bikin Stres Karena Gue Pikiran Udah Penuh Sama Soal Tiket Ini Jadi Yang Empat Akhirnya Gue Pulang Ke rumah Gue Bilang I'm Sorry Gue Gak Jadi Karena Ya Itu Mereka Juga Ngerti Karena Mereka Juga Di posisi Yang Sama Kayak Gue Udah Udah Dari Gitu Sebenernya Ya Pulang Ke Rumah Dengan Gue Sebenernya Gak Kecewa Dalam Artian Karena Gue Nggak Ngelakuin Hal Yang Salah Gue Lebih Mungkin Menyayakan Aja Ke pihak Qatar Maksudnya Gini Loh Kalau Gue Ngobrol Sama Temen Gue Yang Ini Kalau Emang Mereka Belum Siap Nerima Turis Ya Tutup Aja Negaranya Maksudnya Tutup Negara Kalau Bagi Kita Lebih Bagus Bagus Kalau Mereka Bilang Kita Nggak Terima Turis Dulu Gara Gara Corona Hal Hal Lainnya Daripada Mereka Bikin Kita Kayak Gini Karena Ini Bukan Cuma Gue Yang Punya Masalah Kayak Gini Tapi Banyak Orang Juga Lain Yang Emang Si Formulanya Ini Nggak Di Atau Belum Di Dan Berita Buruknya Lagi Sejam Setelah Pesawat Gue Terbang Sama Kayak Temen Gue Gue Dapet Surat Kalau Visa Bukan Visa Formulanya Di Approve Gue Agak Kesal Sejujurnya Pas Lihat Itu Kenapa Nggak Sekalian Aja Tolak Kenapa Lo Approve Ketika Tau Pesawat Gue Udah Pergi I Don't Know Why Entahlah Apa Yang Ada Dipikiran Mereka Gue Sendiri Gue Ngerasanya Ini Udah Zolim Ya Maksudnya Kalau Mereka Enggak Niat Jangan Karena Bukan Cuman Gue Yang Terugian Tapi Banyak Orang Banget Makanya Beberapa Setelahnya Gue Mutusin Untuk Ke Jordania Sebenarnya Emang Udah Direncana Kalau Nggak Ke Katar Gue Udah Ke Katar Mau Ke Jordania Karena Gue Udah Pernah Ke Turki Abudhabi Pernah Ke Dubai Dan Gue Pengen Lihat Pemandangan Yang Lihat Di Belakang Gue Alhamdulillah Gue Kesampaian Walaupun Tetap Masih Sedikit Drama Tapi It Works Like Wonder And Jordania Ini Terlalu Jauh Dari Eropa Gue Sebenarnya Kalau Kalian Lihat Ke Daerah Sini Itu Udah Laut Merah Laut Merah Disitu Udah Masuk Ke Israel Ke Arab Juga Deket Banget Jadi Gue Belum Pernah Ke Arab Saudi Tapi Seenggaknya Gue Udah Di Bordernya Ke Arab Saudi Dan Sejujurnya Gue Nggak Nyesel Untuk Mutusin Ke Yordan Dan Gue Stay Disini Lebih Lama Karena Ternyata Yordan Itu Negaranya Cantik Banget Gue Harus Bilang I'm Impressed Orang 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 Bukan Bukan Semua Orang Baik Tapi Gue Ngerasa Mereka Welcome Banget Ke Gue Ke Turis Apalagi Disini Nggak Banyak Turis Gue Ngerasa Nyaman Banget Disini Sekarang Dapetin Kamar Di Upgrade Juga Dengan Kamar Yang Lebih Bagus Makanya It is What it is Tapi Seperti yang Gue bilang Allah Punya Rencana Yang Lebih Baik Makanya Gue Kalau Emang Hal Seperti Ini Kan Gue Udah Nggak Bisa Ngerubah Pikiran Seseorang Makanya Gue Si Kalau Udah Gitu Gue Lepasin Sebenernya Kecewa Gue Kehilangan Duit Kerajaan Pesawat Tapi Buat Apa Gue Harus Berlama Lama Gitu Kayak Mikirin Soal Hal Ini Soal Nggak Akan Lebih Baik Kok Nggak Akan Ada Yang Rubah Gitu Semuanya Udah Terjadi Nasi Udah Jadi Bubur Juga Yaudah Gue Sekarang Mau Nikmatin Yodania Sekarang Udah Seminggu Disini Dan Gue Betah Banget Alhamdulillah This Is Beyond Apa Yang Gue Expected Dan Ini Sebenernya Segitu Dulu Untuk Penjelasan Kenapa Kemarin Gue Kekataan Nggak Jadi Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Selanjutnya